Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama mas Eko Ternak Kambing Channel Oke kali ini saya akan memberikan tentang Bagaimana pemberian banyak untuk daun waru Yang kemarin sempat ditanyakan oleh teman-teman peternak Ada yang menanyakan bagaimana kalau daun waru itu Kita berikan pada kambing dalam jumlah banyak Oke bos nah kali ini saya akan memberikan jawaban tentang Pertanyaan seperti itu Tapi sebelumnya yang baru menemukan channel saya ini Mas Eko Ternak Kambing Channel Silahkan di subscribe dulu Atau kalau belum harem bisa ditonton dulu video saya ini Oke selanjutnya Untuk teman-teman saya yang subscriber saya semua Yang baru ataupun yang lama Semoga kalian selalu diberi kesehatan Nah di dalam hal-hal atau banyaknya penyakit seperti ini Oke ini tentang daun waru Nah daun waru ini banyak ditanam di pinggir jalan Ada di pinggir kali dan ada di pinggir-pinggir rumah Anda Nah bagaimana kalau dalam jumlah banyak kita berikan kepada si kambing Itu enggak masalah bos Nah daun waru itu sangat bagus ya Sangat bagus untuk Kambing ataupun sapi Itu untuk sapi ataupun kambing itu bagus ya Karena apa? Karena ya selain daun-daun itu bisa membantu pencernakan si kambing Ya istilah itu membantu pencernakan itu ya bisa membunuh-bunuh kuman atau bakteri jahat di dalam perut kambing itu ya Perut kambing itu ada bakteri jahat Bila itu dipateni kalau bangsa ini godong-godong warui ini Ya itu Nah Kenapa? Ya karena itu manfaatnya banyak Ya ada kandungan energinya Ada kandungan lemak Ada kandungan proteinnya Nah Yang ukurannya itu Ya di bawah 20% lah Yang juga bagus Ya bagus Nah Bahayanya bagaimana Kok kambing saya kemarin Makan daun waru ada yang ini Ada yang Teler misalnya Ada yang mendem Nah itu Salah satu teman juga ada yang seperti itu Itu karena apa? Ya karena ada ini nyapus Biasanya Kita gak nyadar kalau di belakangnya Nah ini kan bagus loh Daun waru seperti ini kan bagus Nah tapi di belakangnya Di belakang Daun waru ini Nah ini ada Putih-putih seperti ini Di belakang daun Nah Anda bisa melihat Nah ini Nah Putih-putih seperti itu Itu dinamakan Wereng Nah Wereng itu sering hinggap di Dalam daun itu bos Jadi saya harapkan Teman-teman Walaupun melihat Daun waru yang hijau Royo-royo itu Jangan ke susu untuk Memecoknya Atau memberikan kepada Kamping Ataupun sapi Masalahnya apa? Di belakangnya itu Biasanya ada Werengnya Yang membahayakan itu Werengnya itu Sudah paham tuh bos Nah seperti itu Jadi Teman-teman semua Itu harap hati-hati Dengan yang namanya Wereng Itu tadi Wereng putih Nah kemudian Begini bos Kalau pemberian dalam Jumlah Jumlah banyak Itu Pengertiannya begini Penjelasannya begini On the way Kalau dalam Jumlah banyak Untuk kambing yang Tidak hamil Atau kambing Perjantan Atau Ya Kambing-kambing Pengemukan lah Itu enggak masalah Tapi kalau Untuk yang hamil Nah biasanya Itu Kurang bagus Masalahnya Mereka Puyuh-puyuh Masalahnya Apa Kalau Mereka Puyuh-puyuh Di samping Banyak Getah Nah itu Karena Dia membantu Pencernakan Untuk Perutnya Jadi ini Ibaratnya Kaya Apa ya Kaya ibaratnya Kaya Waduhi Pencuci perut Terus kita Mengakibatkan Kepeseng-peseng Nah seperti itu Semoga teman-teman Bisa menerima Penjelasan saya ini Kalau kambing hamil Itu usahakan Jangan di Kasih Daun waru Terlalu banyak Ya sedikit Wai Paling tidak 30% Setiap pemberian Perharinya 30% Saja Ya tunggalnya itu Anda kasih Hijauan-hijauan Ya seperti ini Daun gamal Daun Seperti ini Oke mungkin Seperti itu dulu ya Teman-teman Sekalian Dan bisa Anda Lihat-lihat Nanti Apa Kandungan-kandungannya itu Sudah saya jelaskan Tadi ya Dan Semoga Kalian Tidak salah Tompol Tentang Daun waru ini Yang mungkin Ada yang berbahaya Daun waru itu Tidak berbahaya Tapi Ya tadi Yang di belakangnya Tadi Itu kalau ada Werengnya Seperti ini Mending Gak usah Dikasihkan Dulu Itu Ini Werengnya Pateng Ruget Seperti ini Ini Yang Kurang Apa Nah Nampateng Ruget Nah itu Hewan Hewan Yang bisa Mematikan Kambing Oke Untuk penjelasan Daun waru Mungkin Bisa diterima oleh Teman-teman Sahabat Peternak Semoga Kalian bisa menerima Penjelasan Saya ini Dan Nantikan Video-video Saya berikutnya Ya bos Dan untuk yang Belum subscribe Saya ingatkan lagi Silahkan Subscribe Video saya Mungkin Sedikit banyak Ada manfaatnya Bos Alhamdulillah Saya punya Gaman baru Silahkan Anda menikmati Bagaimana Nanti hasilnya Saat Anda Melihat Video Video saya Dan silahkan Komen Bila Anda Belum jelas Tentang Penjelasan Saya Tadi Nah oke Seperti itu Dari Mas Eko Ternak Kambing Channel Semoga Anda Semua Selalu Sehat Dihindarkan Dari Segala Penyakit Yang Tidak Kita Inginkan Nah Seperti itu Oke Begitu dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ternak Salam Marit Semoga Anda Selalu Sehat Valencia Ternak Ternak